Menyongsong masa depan batang, D.B. Batam Bila D.S. of System Meeting. Apa yang terbaik untuk batang ini? Dulu kan konsepnya akan diintegrasikan jadi satu, B.B.K. semuanya. Karena saat itu memang hasil kajian kita, analisis kita berdua ke sana. Nah sekarang, bahkan-bahan ini butuh lebih dari ini. Gak apa-apa, justru kita tadi semangat, setelah ini jaringan pimpinan kita juga akan dapat untuk. Untuk memkonflikkan itu mudah-mudahan dipertengahan tahun sudah ada konsepnya, artinya sebelum nanti ada pemerintahan baru, kita harus beribad. Kita harus menghasilkan, berdasarkan pengalaman kita lima tahun ini, Apa usulan yang terbaik kita untuk mendorong batang ini, untuk bisa menjadi pusat universitas ini. Jadi itu masih kita akan bahas, revisi B.B. 4.1 pun juga kita akan bahas sepanjang semester 1. Gitu ya kira-kira. Cukup, kalau yang masalah politik, saya kira saya tidak berpensi politik, tapi gambarannya itu tadi. Untuk tahun politik sangat positif. Terima kasih telah menonton! Artinya, rapat yang menyebabkan seluruh jajaran pimpinan terbaik dari pimpinan B.B. Batam, sepanjang satu, sepanjang belakang semuanya, sampai kata-kata direktur semuanya, kemudian seluruh Dewan Perkawas, Kepulat Danang kita semuanya, kita rapat bersama-sama membahas seluruh isu-isu strategis yang ada. Dan kita harapkan dari pembahasan ini, kita bisa menyevaluasi seluruh capihan kinerja sepanjang 2023, dan sekaligus membahas seluruh program kerajaan 2024. Nah, tadi kita sudah menyelesaikan beberapa pembahasan, tinggal menyesalkan beberapa pembahasan istri-istri, bisa ada. Nah, saya ingin mengantarkan beberapa pokok-pokok diskusi tadi. Pertama, Batam sebagai salah satu pusat. Ekonomi dan investasi yang secara nasional kontribusinya cukup tinggi, kita memberikan catatan beberapa, yang pertama, di tingkat global dunia, ketidakpastiannya masih kini sekali, karena tensi bioportik di berbagai kawasan, terutama di Kepulat Tengah, yang akan berpengaruh betul terhadap perekonomian kita, sehingga kita perlu antisipasi. Namun, di tengah ketidakpastian global itu, kita menyimpulkan ekonomi kita di 2023 sangat kuat, dan di 2024 akan lebih baik lagi. Nah, khusus yang terkait dengan di Batam, karena kinerja utama Batam untuk ukurannya adalah realisasi investasi, maka yang terkait dengan investasi, kita mencatat, realisasi investasi tahun 2023 kemarin kemarin, bahkan tumbuh double digit 17,5 persen kemarin. Karena itu, untuk investasi di Batam pun, kita juga mentargetkan hal yang sama, supaya kita bisa melihat Batam ini betul-betul masih bisa menjadi andalan kita untuk mendorong investasi dan berkontribusi di dalam ekonomi nasional kita. Nah, kita sudah memetakkan, di Batam ini, kita lihat pertumbuhan PDRB-nya di 2022 dan 2023 kemarin, ini kan selalu lebih tinggi, dibandingkan dengan every malu penasional. Demikian juga pertumbuhan investasinya juga cukup tinggi. Dan setelah kita mentahkan, ternyata kan untuk PDRB, kalau kita bedah, kontribusi sektor manufaktur industri kemarin itu, hampir 60 persen sendiri, 58 persen. Sehingga ini menjadi perhatian khusus kita, terkait dengan insentif, fiskal-fiskal, kemudahan berusaha dan semuanya. Di sisi yang lain juga, beberapa sektor kita bedah tadi, kita perlu sekali nanti untuk menyiapkan berbagai kerangka kebijakan ke depan, yang kira-kira kita tunjukkan, supaya ingin investasi dan usaha di Batam semakin konusif lagi. Kemudian kita menganalisis juga, bagaimana prospek investasi dan ekonomi pada saat tahun-tahun politik seperti ini. Jadi sudah kita bahas, kita simpulkan, justru pada saat tahun-tahun politik, pengalaman kita mengelola pesta demokrasi itu kan sudah, sudah lama kita kelola setiap lima tahunan sekali. Dari historical data yang ada, justru sangat positif terhadap kegiatan ekonomi, termasuk di Batam. Kita ada beberapa di nasional, maupun di secara pemilayaan di Batam, kita menyimpulkan, untuk seluruh kegiatan investasi, walaupun biasanya investor dengan BNC melihat, ini tahun politiknya seperti apa. Tapi kalau walaupun mereka BNC, mereka sudah menyiapkan rencana, sudah komunikasi dengan kita, artinya apa? Kalau dari sisi investasi dan ekonomi, tahun politik ini sangat positif sekali. sepanjang kita bisa menjaga dua hal lagi. Satu stabilitas politik, yang kedua adalah iklim investasi yang kondus. Dua hal itu kita jaga, insya Allah Batam pasti akan sangat menarik buat investasi. Nah hal-hal yang lain yang secara teknis, tadi kita diskusikan, dengan beberapa evaluasi pas capaan lebih kemarin, memang untuk mendorong kembali investasi di Batam, kita paham, kita harus bersaing dengan beberapa kawasan di negara lain, sehingga tidak cukup dengan hanya upaya-upaya yang kemarin kita lakukan. Kita mendorong kembali, masalah kepastian dan kemungkinan perusahaan di sini, kemudian juga yang terkait dengan infrastruktur dan utilitas. Teman-teman melihat, Pak Uji dan jajaran peminan BP selama 2-3 tahun ini, benar-benar mempaham, betul menyiapkan infrastruktur dasar, sehingga Batam masih akan menjadi tujuan utama investasi di Indonesia. Selain infrastruktur juga utilitas, terutama utilitas dasar, listrik, air, dan sebagainya, sehingga tadi kita simpulkan, kita akan menyiapkan infrastruktur dan utilitas dasar, kita siapkan, Batam akan menerima lebih banyak investasi. Kebutuhan kita tersebut jalan, bandara, pelabuhan, perluasan pelabuhan, penambahan internasional flight, pelibaran jalan, demikian juga dengan utilitas, kita hitung, demisian listrik kita, ketersediaan air, dan semuanya. Dengan pemikiran-pemikiran itu, tadi kita sudah sepakat, hasil leaders of science meeting ini, nanti akan kita formalkan, mengikat untuk menjadi perdoman dalam menindaklanjuti seluruh program kerja BP Batam kita. Elam mengevaluasi pencapaian kinerja tahun 2023 dan menyiapkan kinerja terbaik di tahun 2024, BP Batam bersama Dewan Pengawas BP Batam menyelenggarakan leaders of-seat meeting di ruang rapat Hotel Marriott, Jumat, 26 Januari 2024. Kepala BP Batam, Muhammad Rudi mengatakan, pihaknya telah menyiapkan berbagai perencanaan untuk masa depan kota Batam yang gemilang. Perencanaan itu disusun melalui evaluasi kinerja dan perencanaan program unggulan. Sehingga Batam, akan menjadi kota baru yang siap menarik investasi sebesar-besarnya. Selama tahun 2023, BP Batam telah menorehkan prestasi gemilang. Salah satunya adalah pengembangan pelabuhan batu ampar yang terus dikesah, termasuk pengadaan alat bongkar muat baru. Tak ketinggalan, kerjasama dalam pengembangan bandara internasional Hang Nadim Batam menjadi tonggak penting dalam memperkuat konektivitas kota, kata Muhammad Rudi. Ia mengatakan, pembangunan jalan di kota Batam terus menjadi fokus utama. Hal ini dilakukan sebagai upaya mengantisipasi pertumbuhan jumlah pengguna jalan yang naik setiap tahunnya, dan mendukung kelancaran arus logistik. Selama tahun 2023, pembangunan jalan yang telah dilakukan oleh BP Batam menuju Batam Kota Baru, mulai dari pengembangan jalan Hang Jebat, Ruas Simpang Batu Besar, Simpang Turi, Jalan Koridor Utama Pelabuhan Bandara, Ruas Simpang Laluan Madani, Simpang Bundaran Punggur. Selanjutnya, Jalan Koridor Utama Pelabuhan Bandara, Ruas Bundaran Punggur, Simpang Bandara, serta Bundaran Bandara, Jalan Yosudarso Tahap 4, Ruas Underpas Pelita, Nagoya Gate. Tak berhenti di situ, pelebaran jalan akan terus digesa di seluruh kota Batam. Saat ini juga sedang dilaksanakan pembangunan flyover Seiladi, Simpang Laluan Madani. Selain itu, pengembangan jalan gajah Mada Tahap 4 yang proses lelannya dimulai akhir tahun 2023 di mana ditargetkan selesai pada akhir tahun 2024, ujar Muhammad Rudi. Selanjutnya, ada proyek seperti WTP di Waduk Muka Kuning dan Draina sepenanggulangan banjir di Batu Aji. Serta, pembangunan gedung VVIP Bandara Internasional Hang Nadin. Selain itu, fokus pada pengembangan kawasan rempang Eco City sebagai proyek strategis nasional, PSN, menunjukkan komitmen dalam membangun kota yang ramah lingkungan dan berkelanjutan, ujarnya. Untuk program kerja BP Batam tahun 2024, prasarana bidang konektivitas laut juga digesan. Yakni, revitalisasi dermaga terminal pelabuhan Batu Ampar, penggantian ponton dermaga terminal penumpang domestik sekupang dan revitalisasi kolam dermaga pelabuhan curah cair kabil. Lebih lanjut, prasarana bidang konektivitas udara yaitu pembangunan jalan alternatif bandara, MYC. Prasarana bidang konektivitas darat, yaitu berupa pembangunan jalan dan drainase arteri, utama di kota Batam. Prasarana bidang pariwisata dan kebudayaan diantaranya pembangunan kawasan taman kolam sekupang tahap 4 dan taman rusa sekupang tahap 5. Selain itu, sarana pengembangan kawasan berupa interior dan mecanical elektrikal gedung VVIP Bandara, pembangunan pemukiman Tanjung Banon, pembangunan WTP 500 LTE di Iti Diwaduk Durian Kang, WTP 200 LTE di Iti Diwaduk Tembesi, WTP 230 LTE di Iti Diwaduk Mongan. Dengan berbagai program yang dilaksanakan di tahun 2024, diharapkan seluruh jajaran BP Batam dari level pimpinan hingga staff agar fokus untuk mengejar target yang sudah ditetapkan oleh anggota, deputinya pada tahun 2024. Kami juga dalam pelaksanaannya sangat membutuhkan dukungan dan arahan dari Dewan Pengawas untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan program ini di JAR Muhammad Rumi. ada 115 atau berapa si penjagaan ada di sini. Kemarin saya ketemu dengan beberapa asosiasi pelaku usahanya. Dan mereka kewalahan, Pak. Over demand. Permintaannya luar biasa. Sedangkan semainya mereka punya keterbatasan. Termasuk salah satunya skill work firm-nya tadi. Para pekerja yang di LAS, di LAS, di LAS, di LAS, Nah, kita tadi tidak berhitung. Baktang ini kalau nanti rencana yang jangka panjang seperti ini, akan memerlukan salah pusat pelarulian untuk memenuhi kebutuhan resources SDM ke industri tadi. Sekarang saja dalam tanda-tanda dia disini. Bayangkan kalau tenaga kerja kita tingkat penganggilan terbuka, kita kan masih di Ginasional. Sedangkan Baktang kan butuh ini. Jadi sangat bagus untuk menyelesaikan berbagai problem terkait dengan masalah tenaga kerja, pekanan dan sebagainya. Jadi kita diskusi beberapa rencana kerjasama kita untuk memenuhi skill worker tadi. dan bukan hanya sektor sindia. Sebagian besar manufaktur memenuhkan skill worker ini. Jadi sangat positif nampaknya. Jadi ukurannya tidak hanya investasi yang terpengaruhi multi pelajar efeknya multi sektor tadi. Gitu ya, cukup ya?